Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari katedral Kristus Raja Purwokerto Sabtu 16 November 2024 bersama saya Frater Jonas Bastian Sobat Mendoan yang terkasih selamat pagi Kita awali hari ini dengan bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kita Mari kita bekali perjalanan kita hari ini dengan menggali inspirasi dari Sabda Tuhan Yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 18 ayat 1-8 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuhnya Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah Dan tidak menghormati siapapun Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata Belalah hakku terhadap lawanku Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun Namun karena janda ini menyusahkan daku Baiklah aku membenarkan dia Supaya jangan terus menerus datang dan akhirnya menyerang aku Lalu Yesus berkata Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya Yang siang malam berseru kepadanya Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka Aku berkata kepadamu Ia akan segera menolong mereka Akan tetapi jika anak manusia datang Adakah ia menemukan iman di bumi ini Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari melalui injil hari ini Kita diingatkan untuk tidak jemuh-jemuh dalam berdoa Tidak jemuh-jemuh berdoa Bukan berarti berdoa terus menerus tanpa makna Tetapi tetap berdoa dalam berbagai situasi Doa yang kita lakukan seharusnya tidak berdasarkan Sedang merasa baik atau buruk Senang atau sedih Apakah doa terasa kering, monoton, dan tampaknya tidak berkembang Tetapi berdoa seharusnya menjadi ciri khas para pengikut Yesus Jadi doa seharusnya dipraktikan Karena terdorong oleh iman yang murni Bukan sekadar oleh perasaan atau gejolah hati Iman bukan perasaan Karena kalau begitu Iman kita akan sering berubah-ubah Sesuai dengan situasi perasaan kita Akan tetapi dalam praktiknya Kita masih sering berdoa tergantung situasi kita Buktinya Masih banyak dari kita yang hanya berdoa Saat membutuhkan bantuan Tuhan Sedangkan ketika Merasa doa sudah terkabul Kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan Atau beberapa dari kita masih sering mudah menyerah Merajuk pada Tuhan Karena doa kita tidak kunjung terjawab Itulah mengapa Yesus meminta kita untuk tidak jemuh-jemuh berdoa Kita diajarkan untuk tidak menyerah dalam berdoa Jika doa kita belum terkabul Biarlah itu menjadi bagian Tuhan Bagian kita adalah berdoa dengan penuh kepercayaan iman Dengan itu kita yakin Kalau hakim yang lalim saja Mau mengabulkan permohonan seorang janda Maka betapa lebihnya Allah yang adil Marilah kita berdoa Allah Bapak Maha Kasih Kami bersyukur Engkau selalu mendengarkan doa kami Meski kami kurang menyadarinya Kami mohon Karuniakanlah rahmat kesabaran Supaya ketika kami merasa doa kami belum terkabul Kami tetap datang kepadamu dengan penuh iman Pimpinlah kami dengan roh kudusmu Agar kami selalu ingat untuk bersyukur Kepadamu atas terkabulnya doa kami Maupun atas pemberianmu kepada kami Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Semoga kita semua keluarga kita Dan perjalanan hidup kita hari ini Senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Salam Mendoan Terima kasih telah menonton!